halo halo guys welcome back to my channel pada kesempatan kali ini gue bakal bahas tutorial membuat logo keren di aplikasi pixelate tapi sebelum itu seperti biasa kita intro dulu let's go oke teman-teman sebelum mulai tutorialnya lebih baik kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa kalian klik loncengnya sampai bergetar agar kalian dapat mengetahui update-update terbaru dari channel saya ini tanpa basa-basi langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama kita edit text-nya nah jika sudah kita ganti font-nya nah jika sudah kalian pilih efek padding lalu kalian oversize-nya lagi jika sudah pas kalian berikan efek stroke nah jika sudah kalian pilih efek tekstur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jika sudah kalian tambahkan tekstur tadi Kita tambahkan sekalian yang warna hijau Lalu kalian nonaktifkan layar ini Setelah itu kalian kunci Nah lalu kalian berikan efek inner shadow pada tulisan ini Blue radius kita turunkan sampai 0 Lalu kita naikkan offset X dan Y Kita eyet drop warnanya Bingung cari desa desain Kedai desain bisa jadi solusi anda Desain kuletas terbaik harga bikin orang tertarik Ayo buruan order sekarang Caranya tinggal kalian DM di instagram At kedai underscore desain underscore Kedai desain kedainya anak leksin Jika sudah pas kalian pilih checklist Halo kalian tambahkan mentahan rantai tadi Kita pilih efek prospektif Lalu kita meringkan ke samping Jika sudah pas kalian pilih checklist Lalu kalian putar Setelah itu kalian perkecil ukurannya Jika sudah pas kalian copy tulisan yang tadi Lalu kita edit kembali Kita pilih tube bag Kita pilih tube bag Jika sudah pas kalian pilih layernya Lalu kalian duplikat teks ini lagi Setelah itu kalian edit lagi tulisannya Jika sudah kalian ganti teksturnya Lalu kita ubah warna inner shadow nya Caranya seperti tadi Kita edit drop warnanya Nah jika sudah tinggal kalian atur posisinya Kita pilih tube bag Lalu kita kunci lagi Setelah itu kita copy tulisan ini Kita non aktifkan inner shadow nya Untuk teksturnya juga kita non aktifkan Atau kita hapus Lalu untuk color kita pilih non Atau transparan Jika sudah kita ganti stroke nya Kita turunkan stroke nya Nah lalu kita ganti warna stroke ini Jika sudah kalian pas kan Lalu kalian copy Setelah itu kalian edit tekstnya Kita buat line untuk yang ada di atas Kita ubah warna stroke ini Menjadi putih Nah lalu kita copy Kita edit tekstnya Kita edit tekstnya lagi Jika sudah kalian atur posisinya Jika sudah kalian kok Jika sudah kalian kunci semua layarnya Lalu kalian posisikan di paling atas pada rantai ini Kita pilih yang ini Jika terlalu besar Kalian atur ulang ukurannya Nah jika sudah tinggal kita tambahkan mentahan tangannya Kita pilih checklist Lalu kita atur ukurannya Sambil kita putar Nah jika sudah kita taruh Agak ke bawah Kira-kira di bawah tulisan Allwise ini Jika sudah kita satukan semua layarnya Lalu kita pilih efek perspektif Jika sudah pas kalian pilih checklist Nah karena ini punya saya bug Maka saya save terlebih dahulu Jika ini tidak bug Kalian bisa langsung lanjut Membuat efek 3D save nya Kita pilih dimension ultra Lalu kita pilih save to gallery Kita kembali ke settingan default Lalu kita hapus text nya Nah setelah itu kita tambahkan season yang tadi Jika sudah kalian pilih checklist Lalu kalian perbesar ukurannya Kita pilih relative size Nah setelah itu kalian pilih efek 3D save Kita pilih oblique Untuk ketebalan kita turunkan Untuk carken kita naikkan menjadi 100% Lalu kita atur posisinya di mana Jika sekiranya sudah pas Kita pilih checklist Nah lalu kita copy Setelah itu kita satukan layarnya Jika sudah kalian berikan efek outline Kita pilih efek stroke Lalu kita atur warnanya Jika sudah pas kalian pilih checklist Kita pilih size thumbnail youtube Jika sudah pas kalian pilih Jika sudah pas kalian pilih Jika sudah kalian atur backgroundnya menjadi hitam Lalu kalian tambahkan mentahan kerja Nah setelah itu kita ubah warnanya Sama dengan stroke yang ada pada desain ini Setelah itu kalian pilih tube Lalu kalian atur sesuai selera kalian Jika sudah pas kalian pilih share Pilih format bng Untuk dimension kita pilih ultra Setelah itu kalian pilih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton